Hai semuanya, ketemu lagi sama aku. Hari ini aku lagi kedatangan tamu, ada namanya Kak Reza Azru. Kak Reza Azru ini salah satu MUA yang hits di Indonesia. Nah dia itu pernah make up-in aku waktu pas acara siraman sama pengajian aku. Itu dia Kak Rezanya, apa kabar kak? Hai, apa kabar? Ini waktunya luar biasa besar, tapi alhamdulillah ada waktu untuk liatkan ke sini. Iya dong, botannya apa yang gak bisa? Setiap MUA itu kan masih punya rahasia foundation sendiri, rahasia bedak sendiri, rahasia pasila sendiri. Bahkan spraynya pun kadang suruh campur-campur sendiri, bener gak? Nah itu yang membedakan satu MUA dengan MUA yang lainnya. Oke sekarang Kak Reza mau ngajarin daily make up, jadi kan bisa pergi buat ke kantor, bisa buat meeting sama orang. Jadi kan gak harus selalu glamor. Nah ini pasti yang pertama kita kasih pembersih dulu. Nah ini kita bersihin supaya juga untuk nanti pas kita mengaplikasi si make up itu akan empel. Jadi memang harus bersih ya kondisi mukanya ya. Kondisi mukanya memang harus lebih bersih. Baru kita masuk ke setting spray. Jadi setting spray itu sih sebenernya bisa pakai apa aja. Cuma setting spray itu lebih kegunaannya supaya kita make upnya lebih tahan lama. Nah lalu kalau sudah baru kita pakai step kedua adalah base atau base make up. Nah ini juga pakenya secukupnya aja, gak usah terlalu banyak. Tahan yang kali ini kan memang dia agak sedikit ada jerawat. Makanya di sini mau kita kasih corrector atau concealer juga bisa. Nah ini untuk yang di area jerawatnya aja. Kita kasih titik-titik dulu. Supaya menutupi. Ini juga tahan lama banget ya. Betul. Concealernya ya. Jadi biar nanti kita mengaplikasiin foundation gak usah perlu yang tebel-tebel banget. Karena itu selalu untuk daily kan. Iya bener-bener. Jadi supaya ini juga lebih tertutup. And then? Step ketiga. Jadi step kedua pertama primer, kedua concealer, sekarang step ketiga. Nah untuk foundationnya sendiri kayaknya sih memang harus dicampur juga. Yang pertama sih kayaknya aku mesti pakai concealer. Jadi ini concealer cuma untuk yang di bawah mata aja sih. Oh jadi concealernya buat dicampur sama foundation ini cuma untuk di bawah mata. Betul. Oke oke. Supaya gak terlalu gelap ya bawah matanya. Betul. Step keempat. Foundation. Jadi daily makeup pun juga dicampur. Tapi dicampurnya yang coverage sama yang biasanya. Betul. Karena daily makeup kan juga kita pasti mungkin keluar rumah kan dari pagi sampai malem. Terus mungkin disini aku bakal campur sama yang lebih sheer itu bisa lebih ke NARS. Bisa kita campur satu sampai dua. Tam aja. Nah biasanya juga kalau untuk aku pribadi untuk ngecampur foundation ini juga dia gak satu warna. Jadi kayak perbandingan biasanya sih gitu sih. Kak apply nya tuh harus pakai apa sih namanya nih? Sponge. Sponge. Atau harus bisa pakai tangan? Sebenernya sih itu tergantung dari makeup artinya sendiri. Atau kalian senyamannya sih kalau aku bilang. Tipsnya lagi mungkin setiap habis kita pemakaian makeupin orang. Kalau sports ya kalau bisa. Sebisa mungkin setelah habis kita makeupin harus kita percinta. Nah ini salah satu contoh foundation daily kalian bisa ngeliat before dan afternya. Ini yang sesudahnya. Itu yang sebelumnya tuh. Beda banget ya. Lebih halus tapi natural. Mungkin untuk supaya agak lebih tahan lama mungkin bisa pakai kayak ini sih. Kayak apa blush on cream sih gak apa-apa ya. Nah kalau udah karena untuk daily. Jadi kita langsung pakai bedak tabur. Nah bedak tabur ini juga bisa dibilang untuk setting kali ya. Untuk nge-setting apa supaya si foundation yang udah kita aplikasiin itu. Supaya dia gak geser kemana-mana. Nah lalu step selanjutnya adalah setting spray lagi. Nah kenapa mesti setting spray lagi? Kan ini udah kering Kak. Kenapa di-setting spray lagi? Nah biasanya kalau kita habis nge-aplikasikan atau nge-play si bedak tabur itu kan kayak. Kalau menurut aku sih ya. Kalau menurut aku pribadi kayak lebih ke bedak taburnya tuh kayak kurang nyatu sama muka. Jadi setelah pakai powder bedak tabur itu langsung di-setting spray lagi. Betul. Nah setelah ini sebenarnya sih lebih ke bedak padet. Tapi kalau memang menurut kalian itu tidak perlu juga gak apa-apa. Dan mungkin untuk kulit tania sih kalau aku sih lebih suka mungkin yang warnanya agak lebih sedikit agak ke yellow. Itu kalau gak salah sih nomornya 203. 203 itu lebih ke warna-warna natural. Warna natural. Betul. Jadi ini cukup kita pakai. Brass aja ya supaya gak terlalu. Iya supaya gak terlalu terlihat medok banget sih. Nah kalau udah kayak yang aku bilang tadi untuk. Intinya sekarang untuk muka udah selesai gitu ya. Untuk muka udah selesai. Iya shading-shading terakhir aja ya. Nah untuk shading juga kalau aku bilang untuk daily sih gak perlu pakai shading yang bener-bener harus kuat banget. Aku sih lebih suka malah pakai bedak padet tapi yang memang ini warna gelap. Jadi ya gelapnya tuh gak yang bener-bener gelap banget gitu loh. Jadi masih terlihat natural jadi kayak gelapnya tuh ke kuning-kuning gitu loh. Jadi kuning gelap gitu aja. Jadi bukan kayak pakai yang shading yang memang. Enggak. Tapi kalau gak mau punya bedak dua pakai shading-shading yang lain juga gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Nah kalau udah baru kita masuk ke blush on. Ini cukup yang di tempat yang tadi kita kasih blush on cream. Iya. Oke jadi tadi kita selesai pakai bedak tabur. Betul. Udah shading-shading juga. Sekarang kita ke part yang bisa mengubah muka. Kita ke part buat alis. Nah nih Kak buat alis ini kan gampang-gampang susah ya. Betul. Itu gimana sih triknya, tipsnya gitu. Yang gampang. Sebenernya sih kalau untuk. Eh. Apa kabar? Ya baik. Semuanya saya telah tiba. Gampang-gampang susah ya alis ya. Gampang-gampang susah. Jadi kan yang pertama juga namanya alis itu kan kadang suka kadang kadang kadangnya suka beda. Kita harus bisa bikin supaya lebih simetris. Kita masuk ke eye shadow. Nah mungkin karena ini untuk daily jadi untuk warna-warna yang softnya aku ngambil dari yang sini dulu. Iya bener. Betul. Itu nanti mungkin bisa sedikit-sedikit ngambil warna yang glitternya. Ini warna-warna softnya aku bisa pakai warna ini. Ini lebih kayak ke pink ungu dicampur kayak warna gelapnya. Dikit aja. Sabar Pak Abdullah. Sabarlah menunggu. Korang sabar sayang Tuhan. Kamu pikir orang tuh makeup tuh gampang. Makeup tuh gak gampang. Makeup tuh butuh. Butuh apa ya? Butuh pikiran. Butuh usaha. Ini buat hari-harian apa yang butuh pikiran biasanya gak? Coba, coba, coba. Kamu emang buat hari-harian. Coba, coba. Coba sekarang aku mau nanya. Coba kamu bisa gak? Coba, coba. Dia selalu bilang kamu 5 menit aja. Cepet aja. Jangan lama-lama. Jangan ini, jangan itu. Aduh. Ini coba. Duh warna merah. Duh Allah. Lu sakit nama dia dong. Iya gapapa, gapapa sayang. Iya gapapa buat kamu. Gapapa. Sayang masa di situ sayang. Sayang masa di situ. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya udah 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 gak gada ya. Ini sih mata gue nih coba sama dia. Udah ya sabar dan lihat dong hancur. Hancur ya shadow saya ya. What? Ini tuh liat. Udah kayak ada tinju. Udah kayak ada tinju muka gue. Jadi ya. Ini adalah hasil Pak Abdullah yang make up-in ya. Ini Pak Abdullah yang make up. Ini adalah Kak Reza. Bisa diliat dong profesional. Dan yang sangat luar biasa profesionalnya. Ya kan? Ini kayak ditonjok orang. Coba liat. Nih coba. Nih coba. Kenapa? Garisin. Garisin. Elenner. Sayang masa begini. Ini Pak Abdullah. Coba diliat ya. Kalo bikin Elenner itu. Gue mau ngajarin. Apa-apa. Biar dia tau mau cara pake. Biar tidur. Nah untuk mempercantik. Untuk daily kita pake. Bulu mata yang bener-bener tipis. Dan satu lapis aja juga cukup. Nah ini lem bulu matanya cukup ditaruh disini aja. Karena juga cuman untuk satu lapis doang. Nah baru kita kasih mascara. Selesai matanya. Untuk daily oke tuh. Oke oke banget buat daily. Nah terus untuk daily juga. Kalo aku bilang. Gak usah perlu pake lip liner. Atau macem-macem juga gak usah ya. Lipstick. Pake lip tint. Lip tint juga boleh. Kalo engga. Lipstick yang creamy. Kita campur pake lip gloss. Itu sih lebih oke sih. Kalo aku bilang. Jadi dia lebih cerah kayaknya ya. Betul lebih cerah tuh. Untuk daily makeup oke tuh. Nah kalo kayak gini. Spray lagi gak terakhir ya. Spray lagi. Jadi di spray lagi nya. Supaya kalo yang terakhir ya. Kalo untuk yang pertama itu. Supaya lebih awet. Yang kedua. Supaya lebih. Apa. Si bedak taburnya itu. Lebih menyatu sama kulit. Kalo yang ketiga itu. Lebih fungsinya kayak. Supaya lebih long lasting. Supaya lebih tahan lama gitu. Tidak. 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 Karena emang dia tuh iseng banget. Dia iseng banget. Emang dia kayak gitu. Disuruh cepet tapi digangguin. Tapi Alhamdulillah udah dibenerin. Oke Kak. Thank you so much. Sama Sama. Sama Sama.